Hai semuanya kembali lagi bersama aku di lias channel Oke di video kali ini aku akan share ke kalian cara mengganti nama channel kita Oke sebelum kita ke tutorialnya disini aku mau infoin ke kalian semua Aku juga bakal ganti nama channel aku yang sebelumnya itu kan nama channel aku lias channel Itu aku ambil dari belakang kata nama depan aku dan awal kata dari nama belakang aku Jadi nama lengkap aku itu kan sebenarnya yuli astuti Jadi li nya itu ngambil dari yuli dan as nya itu ngambil dari astuti Jadi lias kayak gitu Tapi setelah aku pikir-pikir ternyata kita tuh kayak memang harus pakai nama asli kita Tapi terserah kalian juga mau pakai nama channel apa Tapi menurut aku dengan nama asli kita gitu kan Biar orang itu mudah ngenal nama channel kita mudah diingat kayak gitu Jadi disini aku mau ganti nama channel aku dengan yuli astuti 91 Jadi yuli astuti adalah nama lengkap aku dan 91 adalah tahun lahir aku Semoga dengan aku mengganti nama channel aku dengan nama baru Dengan harapan baru bisa semakin berkembang dan bisa semakin bermanfaat untuk kalian semua Oke kita langsung ke tutorialnya ya Ini dia Oke teman-teman disini aku langsung menuju ke channel aku lewat aplikasi youtube Sebenarnya bisa juga untuk kalian yang mau ganti nama channel lewat youtube studio Tapi aku pakai aplikasi aja karena menurut aku lebih cepat Dan disini aku langsung buka channel aku langsung menuju ke profile aku Nah setelah muncul seperti ini kita langsung klik edit channel Dan kita tunggu dulu Disitu nanti ada logo icon pensil di dekat nama channel kita Kita tinggal klik aja dan kita langsung udah bisa menuliskan nama channel kita Oh iya teman-teman sebelum kalian mengganti nama channel kalian Usahakan nama channel kalian itu udah yang pas dan udah gak bakal diganti lagi untuk kedepannya Karena dalam waktu 90 hari atau 3 bulan kita tuh hanya bisa mengganti Sebanyak 3 kali aja untuk nama channel kita Jadi sebelum kalian mengganti Udah pastikan gak akan diganti lagi Kayak gitu udah patent namanya dan kita gak akan mengganti lagi Nah setelah selesai menuliskan nama channel kita Langsung aja klik ok Nanti akan terganti secara otomatis Oke kita refresh dulu ya Nah ini dia udah terganti Jadi nanti aku tinggal ganti bannernya aja Itu masih banner yang lama Oke caranya mudah banget ya teman-teman Selamat mencoba Sampai jumpa ya teman-teman